Sampai jumpa di video selanjutnya 1.444 Hijriah Disrambi Jentra Malay Rumah Dinas Bupati Langkat di Stabat Pada Rabu 3 Agustus 2022 Giat ini bertemakan melalui spirit Muharam Kita jaga langkat religius dan selamat kepada jamaah haji Semoga mabrur sepanjang hayat PLT Bupati Langkat mengaku, bangga, dan senang Para jamaah haji pulang ke tanah air Bertepatan dengan satu Muharam yang menjadi tahun baru Islam Ini momen baik Namun tidak banyak yang memaknai ini Ia berharap predikat haji tidak hanya cuma dijadikan sebagai gelar Meski masyarakat kebiasaannya memanggil dengan sebutan Pak Haji Ataupun Bu Haji Gelar itu tidak menjadi tujuan utama kita Sebutnya Afandin ingin para jamaah haji berperilaku semakin baik Bertutur bahasa semakin sopan Semakin gampang berempati Semakin besar kepedulian kepada orang-orang lemah Yang membutuhkan perhatian Serta semakin menjaga waktu-waktu sholatnya Serta semakin mampu menjadi contoh teladan di tengah-tengah pergaulan sosial Selanjutnya PLT Asisten 1 pemerintahan Amril SOS MAP Pada laporannya mengatakan Dari jumlah jamaah haji kabupaten langka tahun 1443 Hijriah Atau 2022 Masehi Berjumlah 160 orang Tergabung dalam kelompok terbang ke loter 7 Semuanya telah kembali ke tanah air Pada 30 Juli 2022 Nah demikian informasi ini Dan semoga saja informasi ini seperti biasa bermanfaat bagi kita semuanya Sekian dan terima kasih Terima kasih